Menjelang konstelasi politik tahun 2024 mendatang, seluruh jajaran tentara nasional Indonesia yang bertugas di teritorial Komando Distrik Militer 0411 Kota Metro, diminta untuk melakukan pemetaan terhadap ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal itu disampaikan Komandan Komando Resort Militer 043 Garuda Hitam Brigadir Jenderal TNI Iwan Maruf Zainuddin ketika diwawancarai awak media saat kunjungan kerja ke Makodim 0411 KM, Selasa, 20 Juni 2023. Dalam kesempatan itu, Jenderal Bintang I tersebut meminta seluruh babinsa di Makodim setempat khususnya yang bertugas di Kota Metro dapat mulai bergerak mengantisipasi beragam persoalan krusial yang bakal timbul. Lulusan Akademi Militer tahun 1991 tersebut juga menekankan agar seluruh personil di lingkungan teritorial Kodim 0411 KM netral selama mengawal proses pemilu. Termasuk sinergitas TNI dan Polri kemudian seluruh komponen masyarakat harus berjalan dengan baik. Mantan Komandan Rindam Enam Mula Warman tahun 2016 hingga 2018 tersebut menilai, situasi politik yang tidak stabil dapat berpengaruh pada perputaran ekonomi masyarakat. Untuk itu, TNI Kodim Metro diminta memaksimalkan perannya dalam upaya deteksi dini gangguan kamtik mas yang disebabkan oleh dinamika politik. Ia mengungkapkan apabila situasi tidak kondusif, perputaran ekonomi pasti akan terganggu dan masyarakat akan terkena dampaknya. Selain itu, pria 54 tahun tersebut juga berpesan kepada seluruh prajuritnya untuk berkolaborasi dengan para pengusaha dalam upaya meningkatkan roda perekonomian masyarakat. Ini tentunya kita harus saling menguntungkan dan saling merugikan. Kalau kita kerjasama, salah satu pihak rugi gak usah. Jadi namanya kerjasama itu harus saling menuntung, saling aman, nyaman, meningkat kualitas, kemudian kualitasnya. Itu yang kita harapkan. Jadi apa yang kita bisa kerjasama, apa yang di kota ini silahkan dicari yang tentunya yang menguntungkan bagi masyarakat, bagi pengusaha, bagi kita juga. Kalau misalkan salah satu pihak prasuritnya, di cek lagi apa yang membuat ini salah satu pihak rugi. Tidak boleh. Kita dalam bekerjasama harus sama-sama, harus sama-sama senang. Jadi kita juga kadang-kadang ada pengusaha yang mempunyai salibis besar tapi tidak langgap selesai seperti itu. Ada yang memang sedikit tapi lebih murus panjang sampai kapanpun, itu malah lebih bagus. Jadi kita banyak saudara, banyak teman, ada masalah kita diskusi, kita komunikasi. Jadi ya upayakan di dalam kolaborasi ini, dalam pertemanan ini tidak ada masalah. Kalau memang ada masalah, dibicarakan dengan baik. Solusinya seperti apa? Sehingga kita itu selesai menjabat di sini, misalkan nanti tidak ada catatan di bapak-bapak ini, bapak-ibu sekalian. Oh, pada di sini seperti ini. Pertama di Kodim 014 Kota Metro Jendral. Pesan-pesan apa, Jendral, yang khusus disampaikan untuk prajurit yang ada di teratorial Kodim ini, Jendral? Baik, terima kasih. Ini memang kunjungan pertama ke Kodim Metro ya. Nah, Kodim Metro tentunya saya ngasih pesan-pesan nanti kepada anggota. Yang pertama ya, kita harus sinergi dengan masyarakat ya. Tadi dengan pengusaha, Alhamdulillah di Kodim Metro ini ada kerjasama dengan para pengusaha di wilayah Metro sini. Kemudian tadi juga saya sampaikan kepada para pengusaha, kita bekerjasama dengan Kodim, dengan masyarakat itu harus sama-sama menguntungkan. Namanya kerjasama itu salah satu pihak, tidak boleh ada yang dirugikan. Jadi, mereka untung, kita untung, termasuk masyarakat. Termasuk situasi ke depan, harapan kita tentunya menjelang 2024 itu ya kondusif. Karena kalau tidak kondusif, perputaran ekonomi itu pasti akan terganggu ya. Karena ekonomi terganggu, ya efeknya kepada masyarakat, lebih susah lagi hidup di situ. Jadi, ada penekanan kepada prajurit dan untuk melakukan pengecekan dan pengamanan terhadap 2024 nanti? Karena itu hal politik dan? Ya, jelas. Ya, nanti penekanan kepada prajurit juga. Kita harus netral ya. Kita tidak boleh mengelak siapapun, tetapi masalah keamanan, kita harus membantu keamanan di wilayah sini, terutama di wilayah Metro ya. Kemudian juga termasuk sinergitas antara TNI, Polri dengan seluruh komponen masyarakat harus berjalan dengan lain. Harus sudah memulai memetakan belum, Dan? Untuk antisipasi-antisipasi gangguan kaptipasnya? Tentunya itu masing-masing wilayah ya, Koromil Babinsa sudah dari mulai sekarang sudah bisa mengantisipasi ya, kira-kira wilayah mana yang rawan harus ada pendekatan kepada masyarakat agar tidak terjadi atau hal-hal yang tidak kita inginkan, dijolak-jolak kemungkinan ada itu harus berjalan dari sekarang. Terima kasih sudah menonton!